Seorang pria kepergok pemilik rumah ketika diduga akan mencuri sepeda motor. Kejadian tersebut terjadi di wilayah perkotaan Ciamis, tepatnya di perempatan Tonjong, Ciamis, Jawa Barat. Pada Jumat 28 April 2023, dari rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria masuk ke dalam rumah warga sekitar. Pada pukul 03.52 waktu Indonesia Barat, pria tersebut diduga akan mencuri sepeda motor yang terparkir di depan rumah korban. Namun aksi dugaan pencurian tersebut malah cukup menggelitik. Pasalnya sang pemilik rumah yang juga korban, Eliana, memergoki pria tersebut. Eliana yang sudah ada di depan dengan tiba-tiba tentu saja membuat kaget pria tersebut. Kepergok diduga akan mencuri oleh pemilik motor, pria tersebut langsung salah tingkah. Bahkan yang membuat lucunya si pria ini langsung refleks menjulurkan tangannya untuk bersalaman ke pemilik rumah. Bukan hanya itu pria yang kepergok diduga akan mencuri ini. Pelantur menanyakan alamat rumah seseorang seolah-olah pria itu kenal dengan pemilik rumah. Eliana mengatakan pulang ke rumah pada pukul 03.52 waktu Indonesia Barat. Setelah itu dengan biasanya masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu pagar agar tidak ada orang masuk. Akan tetapi ia lupa kunci motor yang habis dipakai masih menggantung di kendaraan. Namun saat keluar rumah hendak mengambil kunci motor, ia kaget karena sudah ada seorang pria di dekat kendaraan mobilnya yang terparkir. Sontak keluarga Eliana yang ada di dalam rumah pun langsung keluar. Menanyakan apa maksud kedatangan si pria masuk di waktu subuh. Ketika ditanya oleh orang tua Eliana, ternyata orang tersebut melantur dengan kondisi gugup. Sehingga tak lama pemilik rumah mengusir orang tersebut untuk keluar. Saat ia dan keluarga mengecek rekaman CCTV. Ternyata memang pria yang datang ke rumah membuka pintu gerbang rumah luar secara diam-diam. Karena memang kunci gerbang rumah terkunci secara rapat. Fahmi, harapan rakyat, Ciamis.